ulang tahun kita nggak ngundang siapa-siapa ngundang teman-teman jadi mohon maaf teman-teman teman-teman sekolahnya Rafathar teman-temannya aku juga teman-temannya gigi juga teman-teman artis ataupun anak-anak artis tuh nggak kita undang-undang karena kan kondisinya lagi normal Mbak Fathar bikin acara di rumah tapi sama orang-orang rumah aja jadi sama orang-orang yang kerja sama aku ya paling ada anaknya terus juga sama anak Indonesia anaknya Sanas jadi kita cuman ngeset di kantor ya udah apalagi anak-anak kecil ada 10 orang 15 orang anak-anak yang kerja sama kita jadi gitu aja karena tetangga-tetangga juga kan kita apa ya kondisi kayak gini jadi menghargai tetangga-tangga yang lain juga makanya nggak ngundang teman-teman wartawan juga mohon maaf karena nggak ngundang secara ini karena memang kondisinya lagi begini jadi Rafathar juga kita kasih pengertian Rafathar nggak apa-apa ya sayangnya kita bilang nggak ngundang teman-teman sekolah ngundang ini karena Rafathar udah tau kan katanya lagi Corona nggak ada semuanya aja bikin ini gambarnya kan bikinannya minjago rafathar sendiri jadi kita tuh memang setahun suka bikin aja buat anak-anak ini gambar rafathar yang bikin gambarnya oh aku cek takin ini ternyata ini gambaran rafathar gambarnya dia sendiri gitu terus ya itu paling biasa buat kenang-kenang aku baru tau karena kan yang kerja disini banyak jadi biasanya kita minta tolong rafathar gambar terus dibikinin kalos dia kasih kucing dia lagi pengen kucing jadi tiba-tiba kemarin kan gigi beli kucing akhirnya si Rafathar tuh nggak tau jadi suka banget sama kucing hamin dua hamin satu dia mintanya kucing akhirnya kita aku nempen Denny Cagur akhirnya minta cariin untung jam 12 malem tepat ulang tahun Rafathar dateng itu kucing akhirnya kita kasih biar kucing jadi ulang tahun ini sebenarnya kita nggak nggak ada yang mewah-mewah nggak ada yang gimana-gimana kita juga apa ya ya kan kondisi dia juga lagi begini kan jadi yang paling penting sehat doanya scottish scottish nggak tahu lah gua nggak ngerti urusan kucing gua takut harganya tahu kayaknya dikasih dari Denny Cagur belum dibayar Oh iya nggak apa-apa lah dia dia yang penting rafathar kan nggak tahu dia harganya berapa kan masih kecil kan dia maunya kucing kita juga kasih kucingnya yang sehat gitu maksudnya yang memang jangan jangan kucing yang sembarangan takutnya juga kan bukan gimana-gimana takutnya kan di rumah banyak orang kan lagi keadaan gini kita tuh lagi bener-bener pengennya stereo semuanya ya Rafathar kemarin jam 12 malam ditanya mau apa katanya mau punya anak lagi punya adik lagi ya semoga aja dikasihnya pendidikannya dari kemarin kita cuti empat bulan yang cuti empat bulan sampai sekarang jadi total udah hampir 10 bulan Rafathar ya hampir 10 4 ditambah Februari Maret April Mei Juni 4 tahun 48 berdelapan bulan dia jadi nggak merasakan sekolah keluar maksudnya nggak online tapi nggak apa-apa sih kita juga untungnya Rafathar kan masih TK besar jadi kita banyakin aktivitas di rumah dia belajar online ada guru yang kita percaya yang memang kita tes kesehatannya Alhamdulillah juga bisa dia belajar di rumah juga jadi tetap dia seperti anak-anak yang lain pada umumnya tapi kan di rumah rumah juga ada anak Indonesia dan anak pesanak sampai jadi mereka masih bisa beraktifitas dan bermain dan belajar ah itu bukan sebenarnya sultan gua mah sultan bohong-bohongan lah yang lebih sultan banyak deh gua cuman biar seru-seruan aja tapi pada saat lu diberikan dirukan itu gimana sih ah gua mah ketawa-ketawa aja lah yang lebih sultan gua mah banyak itu kan cuman sebutan-sebutan aja sultan boskiw apa-apa sebutan lucu-lucuan aja sebutan akrab aja jadi ya dibikin seru aja kalau aku sih nge-gigi kapan rencana mau punya ngomongan lagi nggak nggak ada program khusus sih cuman ya bisa dikasihnya aja lah itu kalau Rafathar karena kayaknya udah mau punya bayi kode kemarin kan ditanya nggak mau kayaknya sekarang dia udah mulai suka kucing karena dia pengen punya adik kali jadi pengen digendong-gendong tapi beli teman lu sendiri untuk bisa miara kucing dulu sendiri bilang katanya takut kucing sampai dengannya dari kecil gua hidup di keluarga yang almarhum bokap gua masih anak situ suka banget kucing jadi kucingnya dulu ampe enam gua di rumah cuman gua nya sendiri memang lebih senengnya tuh gua tuh olahraga gitu-gitu kalau binatang lain-lain karena dulu waktu kecil gua tuh sering makanan gua kalau adik gua kan dari kecil kan disuapin dulu kan kalau gua kan waktu kecil makannya sendiri nah gua kalau malah yang dikitu dicaprok sama si kucing-kucing jadinya gua sering sebel sama kucing jadi kebawah abis sekarang jadinya gua kurang care gitu kalau mau kucing tapi nggak pasalan nih kalau ada kucing apa-apa gua mah seneng-seneng aja sebenarnya juga anak kecil tuh punya punya kucing ada ya dan lain-lain itu membuat sense of apa ya supaya dia lebih peduli lagi total kucing ada berapa dua tiga tiga baru tiga ya baru tiga nggak sebanyak uya-kuya dan dicagur ditaruh di tempat mainnya Rafathar jadi tempat mainnya Rafathar digi beli kandang bisa ya disitu aja ada kandangnya bisa dilepas juga sih kalau malam ya dimasukin kandang kalau dia bisa diajak main dikelarin udah nggak bisa apa aja sih deh udah mandiri Alhamdulillah udah bisa mandi sendiri belum udah bisa mandi sendiri dia sebelum ini juga katanya udah bilang jangan di prank ya jangan di prank ya ya dia tuh sebenarnya dia tuh di prank tuh yang ada di kepalanya dia tuh dia di jailin di jailin terus orang suka ngetawain dia dia kadang lagi main dia tuh kan anak kecil kan pengennya main terus kan jadi pas lagi main di prank dia tuh suka sebel gitu aja sih tapi dia ngomong emang udah nggak mau di prank lagi kalau ini kita juga ada kirimin mainan-mainan Rafathar ya waktu mainan Rafathar banyak banget akhirnya kita sumbangin ke beberapa tempat Rafathar juga yang mau sendiri ngomong ya kata ya udah deh mainan AA disumbangin aja dikasih ke anak yatim piatu katanya kasih ya ya udah kita kasih kalau live live di TV kita kebetulan tuh si Rafathar itu kan kita bikin animasi mau tayang gitu jadinya itu aja sih kadonya biar dia ada animasinya karena Rafatharnya seneng dia dia tuh sebenarnya beda sih sama aku ya dia tuh kurang begitu dekat sama kamera justru kalau Rafathar tuh sama kayak gigi lah beda sama aku jadi Rafathar tuh lebih seneng kalau animasi ngisi suara dia mau semangat dia ngisi suara kalau syuting tuh dia mungkin syuting tuh kan disuruh-suruh kan di kepalanya dia kan disuruh jadi dia suka marah gitu kayak kemarin syuting di cut-cut terus kenapa sih di cut-cut terus udah gak mau ya di cut-cut terus jadi dia pergi tapi bekasnya di animasi itu juga ada Gempi, Arsi juga, permintaan AA juga apa gimana? ya kadang aku juga minta izin sama mamahnya Gempi sama Gissel boleh gak jadi animasi nih gitu mau mereka juga seneng gitu karena sama Rafathar kan gitu sih jadi berarti Rafathar tuh karena sekarang dia kayaknya dia kurang sih sama syuting-syuting gitu dia dia lagi pengennya main jadi aku bikin animasi aja deh biar biar Rafathar kecilnya masih tetap abadi jadi kan kalau animasi, Rafathar sekarang udah mau 6 tahun, sekarang kan 5 tahun, tahun depan 6 tahun dia ini udah nangis terus udah gak balita lagi gitu jadi ya udah dia jadi animasi aja biar segitu terus kan iya bakat sininya belum keliatan sih cuman dia tuh karena mungkin aku juga tiap hari kan ada kamera kan kadang-kadang ayo Rafathar sini yuk sama papa misalnya syuting dulu jadi yang di kepalanya dia syuting tuh gue tuh mau main gitu gitu sih doainnya anak yang mirip Rafathar kah? iya kita belum ketemu sih sama anak yang mirip Rafatharnya sih belum ketemu sama anak, nanti kalau udah ketemu kita vlog-in ya terima kasih buat semua yang ngedoain Rafathar mohon maaf nih buat semua temen-temen, buat temen-temen semuanya temen mau temen artis, mau semuanya temen, mau anak, temen anak-anak yang temennya Rafathar temen-temen wartawan untuk kenapa kita gak undang, gak bikin acara untuk undang banyak karena dibatasi banget karena keadanya lagi begini kita juga menghargai tetangga dan meminimalisir resiko-resiko selamat 2 tahun untuk Rafathar terima kasih buat semuanya doanya buat Rafathar benar-benar Rafathar panjang umur, sehat dan imin amin